Intro Perkenalkan nama saya David dari PT. Triangkasan, Resetari Utama Saya sejak tahun 2008 mulai kecil-kecilan bikin pabrik karet Fokusnya waktu itu kita suruh ke salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia untuk karet tahan api Lalu tahun 2017, saya lagi nunggu meeting di Botani Square Saat itu saya melihat ada salah satu event di BP Paskampanen dengan Pak Deddy Hoyorudin Nah karena gratis masuk ke, saya masuk Saya duduk di situ Dijelaskan mengenai bioselika untuk pupuk dan sebagainya Saya pikir, wah ini bisa juga untuk karet nih Intro Jadi saya pakai teknologi yang ada untuk bikin sol sepatu Selain bahwa kita butuh sumber yang memang sustainable Satu itu Terus kedua juga Kita kalau di Pasca Panen selalu bilang bahwa petani butuh tambahan pendapatan Bukan hanya jual komoditasnya Tapi jual juga Bioselika itu bisa dicapai Juga Sifat reaktifnya itu membuat dia tuh semakin Elastis membal Tidak mudah tergikis, lebih tahan sobek Kalau kita pakai silika tambang Kalau kita pakai silika tambang Kebanyakan diginiin Dia lama baiknya Kalau misalnya biosilika Ya dia cepat Biosilika ini Sesudah 3 tahun akan edging Akan mengeras Di tahun keempat akan mulai brittle Bukan bisa dipatahkan Ketika ditimbun di tanah akan dikompos Untuk membuktikan itu Saat ini sampel kami sedang diuji di selandia baru Hasilnya akan didapatkan di bulan 2 Mengenai Seberapa Banyakkah Aktivitas Microbacterial tadi Nanti sedang diuji Brand sepatu ini namanya node Singkatannya no deforestation Ini merupakan upaya kami Untuk mengurangi pendebangan hutan Nah ini node seperti ini Serkan padi Juga getrapidus Apa namanya Karet alam Nah atasnya ini juga Rami Bambu Ini juga cotton Lebih bouncing Membal begitu Gripnya juga sangat bagus Bahkan punya potensi smooth materials Ketika kelembapannya naik Dia semakin gigit Ketika hujan turun Rantai basah Dia tetap Jujur Node Artinya simple Kami hanya satu Potongan puzzle kecil Dari potongan puzzle yang Sebuah gambaran besar Upaya kita untuk menjaga hutan kita tetap ada Kita harapnya sebetulnya membentuk Lebih banyak simpul dengan komunitas-komunitas lain Jadi ini sebuah Langkah awal Saya yakin juga teman-teman juga banyaknya sudah Sudah merangkah Mudah-mudahan kita bisa Bangun satu komunitas bersama gitu Untuk Langkah kedua, langkah ketiga Dan sampai jumpa Adik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax